Pemirsa krisis air bersih yang melanda sejak dua bulan belakangan ini dikeluhkan oleh masyarakat di desa Danau Lapo, Kejabatan Parosopo, Kabupaten Buara Jambi. Dalam mengatasi persoalan ini, pihak Bripopolda Jambi menyeluruhkan bantuan berupa air bersih kepada masyarakat. Persoalan air bersih yang dirasakan masyarakat di Danau Lapo, Kabupaten Buara Jambi sejak dua bulan ini, lantara saat ini memasuki pusim keparau sehingga air disumpur menjadi kering. Salah seorang masyarakat, Saudah, mengatakan meski sudah memiliki sumur dirubah, namun saat ini air tetap kering. Bahkan air yang ada di sekitar, dikatakan juga tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat dikarenakan airnya mengeluarkan aroma bau dan mengandung karat. Air kami di rumah sekarang lagi kekeringan, sumur gali sudah kering. Sekarang tetapi ditambah dengan air sumur bor. Air sumur bor itu tidak bagus, diminum karatan, maut, seng. Jadi memang kami membutuhkan air bersih. Jadi selama ini dapat air bersih dari mana Bu? Kami dilakukan air bersih itu tadi metabol覺得 air beli. Biasanya kalau beli berapa? Berapa se Bank Per galon? Berapa langsung? Tidak hidup Guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, Kepolisian Bribob Podajambi menyalurkan bantuan sekitar 5 liter air bersih kepada masyarakat di sekitar. Diungkapkan Wakil Komandan Satuan atau Wadansat Bribob Podajambi, AKBP Boy Sultan Binangasi Regar, bahwa masyarakat sangat antusias mengantri mendapatkan air bersih. Saya diperintahkan oleh pimpinan Komandan Satuan Bribob, Pombes Polnadi Haidir, untuk membantu warga masyarakat di sekitaran daerah Jalimuara Jambi ini, karena kekurangan air bersih, karena memang Jambi ini sedang dilanda terkeringan Pak. Jadi atas perintah Komandan Satuan, kami berangkat untuk membantu warga yang atensi. Dari kecamatan juga, pegawai dari kecamatan, yang meminta tolong kepada kita untuk mengisi air di masjid, dan juga dari Babin Kampit Mas, yang memohon bantuan juga, ya kita bantu juga.